Anak Raja Wali, Jilid 90 Maka akhirnya Oeyyoksu menambahkan pula dengan mengajarkan Kotai beberapa macam ilmu dan kepandayan Yang telah diterima oleh Kotai dengan gembira Karena Kotai tidak menyangka bahwa ia memiliki nasib demikian baik Sehingga ia bisa diwarisi ilmu dan kepandayan yang tinggi dari Oeyyoksu Seorang tokoh sakti yang boleh dibilang tidak ada duanya di dalam rimba persilatan Mungkin sekarang kalau Swatocu, Guru Kotai, bertempur dengan Oeyyoksu Niscaya dia pun tidak akan dapat menandinginya Terlebih lagi sekarang Oeyyoksu telah memiliki ilmu andalannya, yaitu ilmu caplakkun Kotai seperti menerima hadiah yang sangat berharga sekali Ia begitu menghargai dan menghormati Oeyyoksu Jika sebelumnya ia pernah bersakit hati pada Oeyyoksu Justru sekarang kesannya telah terbalik jadi lain Karena ia jadi begitu menghormati dan mulai mengenalkan tabiat dan perangai Oeyyoksu Kotai merasakan bahwa berapa belas jurus ilmu caplakkun merupakan ilmu yang benar-benar sangat menakjubkan Dan sulit sekali buat dihadapi oleh siapapun juga Hal ini diduga oleh Kotai seperti itu Karena setiap kali ia berhasil mempelajari satu jurus dari caplakkun Maka dengan menghayalkan belaka, dia sudah dapat memastikan jika ia sendiri yang harus bertempur menghadapi ilmu itu Jelas ia tidak akan berdaya buat memunahkan ataupun juga menghadapinya dengan sebaik-baiknya Karena setiap jurus ilmu itu memiliki kehebatan yang tersendiri Dan yang membuat Kotai benar-benar jadi kagum dan menaruh hormat yang besar kepada Oeyyoksu Justru Oeyyoksu telah berhasil memperoleh hasil ciptaannya yang begitu sempurna Yang telah digarapnya dengan sangat baik Sebagai seorang yang telah memiliki kepandaian silat yang tinggi Tentu saja Kotai pun menyukai setiap ilmu silat yang tinggi Tentu dia akan tertarik Akan menyamakannya seperti juga dia melihat batu permata yang mahal harganya Begitulah Kotai telah berlatih diri dengan giat di bawah bimbingan Oeyyoksu Selama berlatih ilmu silat yang diajarkan Oeyyoksu Juga Kotai selalu teringat kepada nasib Kamliancu Karena memang ia tidak mengetahuinya entah bagaimana nasib dari gadis tersebut Dan juga hal itu pernah diungkapkannya kepada Oeyyoksu Di mana dia telah menceritakan apa yang telah dialaminya Dan juga tentang keraguan-raguan maupun kekhawatirannya buat keselamatan Kamliancu Waktu mendengar cerita perihal Kamliancu Wajah Oeyyoksu muram dan bilang Hmm, aku tidak menyangka bahwa gadis itu akan menerima pengalaman pahit seperti itu Tentunya dia berada dalam ancaman Ku lihat Bun Xiangcuan bukan sebangsa manusia baik-baik Jika memang sampai gadis itu jatuh ke dalam tangannya Niscaya akan membuat keselamatan gadis itu terancam sekali Kotai mengangguk Benar katanya Menurut yang didengar Boampual Justru orang Shibun itu bermaksud hendak mengambil si gadis menjadi mantunya Buat dinikahkannya dengan putranya Oeyyoksu mengerutkan keningnya Dia tampaknya tengah berpikir Sampai akhirnya dia bilang Jika memang aku mengetahui akan terjadinya urusan seperti itu Tentunya aku tidak akan pergi meninggalkan tempat tersebut Dan setelah berkata begitu Oeyyoksu menghela nafas berulang kali Dalam keadaan seperti itu Kotai juga berdiam diri saja Cuma saja hatinya semakin berkhawatir buat keselamatan Kam Lian Chu Dia tidak mengetahui apakah Kam Lian Chu berhasil meloloskan diri Atau memang terjatuh ke dalam tangan si kakek tua Bun Xiangcuan Setelah berdiam sesaat lamanya Oeyyoksu kemudian bilang Jika saja kita mengetahui kemana perginya gadis itu Kita bisa mencarinya Kotai jadi girang Maukah lo ciampu membantunya? Oeyyoksu mengangguk Jika memang benar gadis itu gagal melarikan diri dan terjatuh ke dalam tangan Bun Xiangcuan Tentu saja aku bersedia untuk menolonginya menjawab Oeyyoksu Dan dia teringat Betapapun juga Kam Lian Chu memiliki banyak persamaan dengan Oeyyong putri tunggalnya Dan Oeyyoksu jadi tambah berkhawatir terhadap keselamatan gadis itu Tapi kemana kita harus mencarinya begitulah gumamnya Kotai juga tampak jadi bingung sekali Mudah-mudahan saja memang dia bisa meloloskan diri kata Kotai kemudian Oeyyoksu mengangguk Ya, mudah-mudahan saja memang dia bisa meloloskan diri katanya kemudian Atau memang kita perlu pergi melihatnya ke tempat di mana dulu kita pernah bertemu dengan Bun Xiangcuan Tentu dia tidak akan pergi jauh-jauh Kotai girang Dia mengangguk cepat Ya, jika memang kita pergi ke sana Kita tentu akan dapat menemukan Bun Xiangcuan Kita bisa menanyakan kepadanya di mana Kam Lian Chu berada Oeyyoksu mengangguk Jika memang orang Shibun itu tak mau bicara Biarlah nanti aku yang akan memaksanya agar dia mau membuka mulut Kata Oeyyoksu dengan suara yang ramah dan tersenyum kepada Kotai Sehingga senanglah hati Kotai Kapan kita pergi ke sana Lociampu tanya Kotai kemudian Nanti kata Oeyyoksu Kalau memang latihanmu pada caplak kun telah selesai Kotai jadi bimbang Jika kita tidak pergi sekarang Justru Boampu khawatir kalau-kalau mereka sudah tidak berada di sana Sedangkan Boampu saja sudah beberapa hari berada di sini Oeyyoksu terdiam sejenak Bagaimana Lociampu tanya Kotai kemudian Akhirnya Oeyyoksu mengangguk Baiklah jawab Tocu dari pulau Tohoatu tersebut Mari kita pergi sekarang Bukan main girangnya Kotai Kepada penduduk kampung mereka mengucapkan terima kasih Bahkan Oeyyoksu memberikan nasihat kepada mereka Agar berlatih diri terus dengan rajin dan tekun ilmu silat yang telah diajarkannya Penduduk kampung itu berusaha menahan mereka Agar selama beberapa hari lagi berdiam di situ Tapi Kotai dan Oeyyoksu menyatakan mereka memiliki kepentingan yang perlu sekali harus diselesaikannya Karena itu mereka tidak bisa berdiam lebih lama lagi Begitulah Oeyyoksu berdua dengan Kotai telah berangkat meninggalkan tempat itu Kam Lian Chu merasakan perutnya semakin membesar juga Dan dia pun merasakan betapa sering terjadi sesuatu yang bergerak di dalam perutnya Seakan juga di dalam perutnya itu terdapat benda hidup yang sebentar bergerak ke kiri atau ke kanan Atau terkadang tidak jarang pula berputar Bagaikan di dalam perutnya terdapat bola saja Si pendetat telah merawatnya dengan baik hati Dia tampaknya memang merasa berkasihan terhadap nasib si gadis Karena itu dia telah mencarikan buah-buahan buat si gadis Juga dia yang telah menyediakan setiap keperluan si gadis Malah pendeta itu juga yang telah pergi ke kampung-kampung Buat mencarikan baju-baju baru Kam Lian Chu Hari demi hari telah lewat Dan demikian juga dengan keadaan perut Kam Lian Chu yang semakin hari semakin membesar Tidak jarang jika tengah berada seorang diri Kam Lian Chu jadi menangis menyesali nasibnya Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi korban dari Bun Siang Chuan Yang telah membuat dia jadi korban keganasan dari kerabulu kuning itu Di mana dia telah diperkosa Dengan begitu benar-benar telah membuat Kam Lian Chu sering merasa berduka dan berputus asa Tidak jarang terpikir olehnya bahwa dia ingin sekali membunuh diri Hanya saja teringat betapa janin bayi di dalam perutnya itu Dia terpaksa harus membatalkan keinginannya yang tidak-tidak Dia tidak jadi meneruskan keinginannya buat menghabisi jiwanya sendiri Dia ingin melahirkan anaknya dan ingin melimpahkan kasih sayang kepada anaknya Tapi yang sering dia membuat ragu justru dia diperkosa oleh seekor kerabulu kuning itu Apakah hubungan antara kera dengan seorang manusia bisa menimbulkan kehamilan dan menyebabkan kelahiran seorang bayi Jika memang terlahir seorang bayi, lalu bagaimana keadaan dan rupa dari janin bayi itu? Benar-benar Kam Lian Chu sering diliputi perasaan ragu dan dia pun tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya Hanya saja hiburan-hiburan yang diberikan oleh si pendeta itu juga yang akhirnya telah membesarkan hatinya Membuat dia tidak terlalu nekat dan juga tidak melakukan sesuatu yang bukan-bukan Kam Lian Chu pun telah bersiap-siap untuk menerima dan menghadapi kelahiran anak di dalam perutnya itu Untuk melihatnya bagaimana bentuk dan rupa anaknya itu Apapun bentuk dan rupa anaknya itu, tentu dia akan mengasihinya dan juga mencintainya Walaupun bagaimana memang dia adalah ibunya dan anak itu adalah anaknya yang perlu disayanginya Namun berkat hiburan dari si pendeta, Kam Lian Chu lebih tabah menghadapi kepahitan hidupnya itu Hari demi hari telah lewat cepat sekali dan juga Kam Lian Chu telah melihatnya bahwa perutnya semakin membesar juga Perasaan sakitnya seringkali dirasakan, walaupun dia baru hamil selama 4 bulan Pendeta itu bahkan telah sengaja mengundang seorang Biden dari tempat yang terdekat dengan tempat itu Yaitu dari sebuah perkampungan yang terpisah tidak terlalu jauh dari mulut lembah itu Biden itu segera memeriksa keadaan Kam Lian Chu Dia memperoleh kenyataan tidak terdapat kelainan pada kandungan Kam Lian Chu Semuanya normal Masih 5 bulan lagi, bayi ini baru akan lahir kata Biden itu kemudian Pendeta itu memberikan hadiah yang cukup banyak buat Biden tersebut Dia pun berpesan agar Biden itu tidak menceritakan kepada siapapun juga perihal mereka berdua berada di lembah ini Biden itu berjanji tidak akan membocorkan rahasia tersebut Karena memang dia telah diberikan hadiah yang besar Di dalam hati Biden itu cuma menduga bahwa dia memang tengah menghadapi urusan yang tidak benar Pasti pendeta itu telah menyeleweng dan memiliki hubungan dengan Kam Lian Chu, gadis itu, sehingga terjadi kehamilan Dan pendeta itu memesan agar ia merahasiakan semua itu, hanya disebabkan si pendeta merasa malu Begitulah, jika memang telah tiba waktunya, kembali si pendeta mengundang Biden tersebut Dia telah memintanya agar memeriksa lagi keadaan Kam Lian Chu Di bawah pengamatan dan pengawasan Biden itu, Kam Lian Chu jadi jauh lebih tenang Pendeta itu menjanjikan, jika memang Biden ini telah berhasil menolong dan menyelamatkan Kam Lian Chu, ibu dan anak dari kelahiran Kelak Maka ia akan dihadiahkan 10 cil emas Tentu saja Biden itu jadi benar-benar menutup mulut, karena memang dia mengharapkan sekali hadiah yang begitu besar Walaupun bagaimana dia tidak pernah menerima hadiah sebesar itu, dan juga tidak pernah memiliki uang lebih dari 1 cil emas Sekarang nggak akan dihadiahkan 10 cil emas jika Kelak dia berhasil menolongi Kam Lian Chu melahirkan Begitulah, Biden ini bahkan tanpa dijemput oleh si pendeta sering juga datang ke lembah itu, untuk mengadakan pemeriksaan terhadap kandungan Kam Lian Chu Semua itu dilakukan demi kelancaran Kam Lian Chu melahirkan Kelak Berarti juga merupakan hadiah yang 10 cil emas itu akan jatuh dalam tangannya Di kala itu tampak si pendeta juga sibuk sekali telah membeli dari kampung terdekat, pakaian-pakaian untuk Kam Lian Chu dan calon bayinya Bukan main rasa terima kasih Kam Lian Chu terhadap pendeta yang memang telah menolonginya dengan setulus hati Ia melihat pendeta itu memang welas asih dan juga sangat menyayanginya Di samping itu si pendeta berusaha untuk dapat merawatnya dengan sebaik-baiknya Kam Lian Chu pun telah berusaha untuk menuruti semua petuah dan nasihat yang diberikan pendeta tersebut Hanya saja selama mengandung ini, Kam Lian Chu tidak boleh melatih sin kang maupun ilmu silatnya Pendeta itu berjanji, jika memang Kelak sudah melahirkan bayi tersebut Maka ia akan diajarkan ilmu silat oleh pendeta ini, yang akan mewarisi sebagian dari ilmunya Itulah yang menjadi harapan Kam Lian Chu Karena jika memang dia berhasil mempelajari ilmu silat yang diwariskan Kelak oleh si pendeta Berarti itu merupakan pegangan yang sangat kuat buat dia Karena dia tentunya akan dapat mempergunakannya buat membalas dendam dan sakit hatinya kepada Bun Siang Chuan Maupun kera berbulu kuning itu Di samping itu, memang dia pun bermasud untuk dapat melatih diri dengan sebaik-baiknya Karena ia ingin memiliki kepandayan yang sempurna dan tinggi sekali Dalam keadaan seperti itu, Kam Lian Chu hanya dapat berdoa, demi untuk keselamatan dirinya dan bayinya Juga agar ia dipayungi Tian, dan dia bisa mempelajari ilmu silat yang diwarisi pendeta itu Agar ia pun Kelak bisa membalas dendamnya terhadap Bun Siang Chuan maupun kera bulu kuning itu Yang telah menyebabkan ia menerima ai begitu besar bagi dirinya Karenanya Kam Lian Chu pun setiap hari hanyalah mempelajari ilmu yang diajarkan oleh si pendeta Baik kera bersembahyang maupun yang tentang bakal yang mengkeng Kam Lian Chu merasakan tubuhnya Tian berat dan juga perutnya Tian besar Semakin besar perutnya itu, semakin takut juga Kam Lian Chu Yang diliputi kekhawatiran, karena ia khawatir untuk menghadapi kelahiran anaknya Untuk melihat kenyataan Dia tidak tahu juga, entah bagaimana rupa dan keadaan dari anaknya tersebut Walaupun dia berusaha untuk tabah menghadapi kenyataan yang ada Toh tidak urung Kam Lian Chu sering kali menetes air mata Menangis menyesali akan nasibnya Dan sering juga memikirkan keadaan Kotai Entah bagaimana keadaan pemuda itu Walaupun hubungannya dengan Kotai belum lama Tapi sebelum terjadinya peristiwa tersebut Ia memang telah mencintai Kotai Dan ia mengetahui bahwa Kotai pun mencintainya Hanya saja telah terjadi aib seperti itu Maka habislah semua impiannya Dan juga dia pun harus menghadapi hari-hari mendatang penuh ketabahan Buat menyambut kelahiran anaknya itu Dan jika terpikir seperti itu Kam Lian Chu sering berduka bukan main Dia pun telah terpikir Jika memang klak ia harus melahirkan dari anaknya itu Ternyata memiliki rupa seperti seekor monyet Dan juga keadaannya buruk sekali Maka ia akan membawa anaknya ke sebuah tempat yang sepi Untuk hidup mengasingkan diri dan merawat anaknya baik-baik Ia pun terpikir Mungkin juga memang semua ini terjadi atas tulisan nasibnya sendiri Giyokoa yang tengah melakukan perjalanan ke Kota Raja Dengan cepat sekali telah melewati dua buah perkampungan Tapi hanya singgah sebentar saja Karena Giyokoa tidak tertarik untuk bermalam di rumah penginapan di kampung itu Yang dilihatnya begitu kotor Ia pun melanjutkan perjalanannya di malam hari Karena memang Giyokoa pun tidak gentar melakukan perjalanan seorang diri di malam hari Dia yakin bahwa kepandainya telah cukup tinggi Telah beberapa hari dia melakukan perjalanan Selama itu si gadis juga seringkali dilanda oleh kesepian yang sangat Tidak jarang dia pun teringat akan Kotai dan benar-benar membutuhkannya Karena itu, Timbul juga selalu penyesalannya Mengapa ia harus meninggalkan Kotai beberapa waktu yang lalu dengan sengaja membawa adatnya belaka? Bukankah jika memang dia tidak melakukan hal itu Dan melakukan perjalanan bersama-sama dengan pemuda itu Dia akan gembira sekali? Sekarang berada seorang diri dalam perjalanan Giyokoa baru merasakannya Betapapun juga memang kenyataan yang ada dia harus mengakuinya Ia sangat mencintai Kotai Juga ia mengetahui bahwa Kotai sangat mencintainya Maka dengan adanya perpisahan seperti itu Jelas hanya merugikan dirinya dan telah membuat Giyokoa sering menyesali akan tindakan yang telah dilakukannya Sekarang, walaupun dia bermaksud mencari Kotai pula Selalu dia gagal Pemuda itu sudah tidak berada di tempat semula dan juga entah telah pergi kemana Untuk menghibur kedukaan dan penyesalan hatinya itu Memang Giyokoa selalu menikmati pemandangan alam yang indah dan permai Namun tetap saja ia tidak bisa melupakan Kotai Tidak juga dia bisa mengurangi kerinduan hatinya Di mana ia mengharapkan sekali dapat bertemu dengan Kotai Malam itu, udara tidak begitu cerah, tapi juga tidak turun hujan Sekeliling jalan yang dilalui Giyokoa gelap pekat, karena rembulan terhalang awan Di pinggir kiri kanan dari jalan itu terdapat pohon-pohon yang tumbuh cukup lebat Ketika Giyokoa tengah enak-enaknya berjalan Tiba-tiba dia mendengar suara sesuatu Suara mendengus Seperti seseorang yang tengah keletihan telah berlari jauh Suara mendengus itu yang demikian mendesah memburu Didengarnya berasal dari sebelah kanannya, dari gerombolan pohon yang lebat Muka Giyokoa berubah, hatinya tercekat dan dia segera berwaspada karena menduga ia akan menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan Suara mendengus itu masih juga didengarnya Giyokoa memperhatikannya Mendadak, dari sebelah kanannya berkelebat sesosok bayangan yang gesit sekali, kekuning-kuningan Dalam keadaan gelap seperti itu, gerakan sosok tubuh itu memang sulit sekali buat dilihat dengan jelas Sosok bayangan kuning pun telah menerjang akan menerkam Giyokoa Untung saja memang Giyokoa sejak tadi telah berwaspada, sehingga dia tidak kena diterjang oleh sosok bayangan kuning tersebut Cepat sekali Giyokoa mengelak dari tubrukan sosok bayangan kuning itu Tapi sosok bayangan kuning tersebut, yang telah menubruk tempat kosong, mengerang perlahan, dan menerjang lagi kepada Giyokoa lebih cepat Giyokoa mengeluarkan seruan tertahan Karena mendengar rangan perlahan dari sosok bayangan kuning tersebut Ia menduga tentunya yang menerjang dirinya adalah seekor binatang buas Ketika makhluk berwarna kuning itu menubruknya buat ketiga kalinya, sekali ini Giyokoa tidak berkelit Dengan diam-diam dia telah mengerahkan tenaga dalamnya, ia menyampoknya kuat sekali Duk tangan Giyokoa menghantam sosok tubuh itu Terdengar suara pekik yang aneh Dan mendengar suara pekik tersebut, Giyokoa kaget Itulah suara seekor kera Giyokoa membuka matanya lebar-lebar Benar saja, yang ada di depannya adalah seekor kera Kera yang berbulu kuning setinggi manusia dewasa, mengerikan sekali keadaannya Giyokoa segera berpikir Entah apa maunya kera ini, dan dilihat berulang kali ia menerjang dan menubruknya Jelas dia merupakan binatang yang buas dan bermaksud untuk menjadikan Giyokoa sebagai korbannya Giyokoa pun telah mengambil keputusan bahwa ia tidak akan segan menurunkan tangan keras kepada binatang ini Jika saja binatang ini tidak segera menyingkir Apa yang diduga oleh Giyokoa memang tepat Karena kera bulu kuning itu diiringi dengan pekiknya yang menyeramkan, telah melompat lagi Gerakan tubuhnya begitu cepat dan gesit sekali Di mana dia telah menerjang kepada Giyokoa diiringi rangan dan sepasang tangan yang diulurkannya Kera ini bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya Karena tubuhnya itu telah bergerak begitu lincah dan juga sepasang tangannya terulurkan panjang sekali Dengan kesepuluh jari tangannya terpentang lebar bermaksud rupanya hendak mencengkeram Giyokoa Giyokoa tidak bisa berpikir lebih lama lagi, begitu kera tersebut menubuknya segera dia memasang kuda-kudanya Ketika kera bulu kuning itu menerjang telah dekat, cepat sekali dia menghantam dengan sepasang tangannya Buk, buk dua kali terdengar suara tubuh kera itu dihantam oleh pukulan tangan Giyokoa Terdengar pekik kesakitan kera tersebut, malah kera itu telah melompat ke belakang Dia tidak menerjang lagi, karena tampaknya kera tersebut, yang meringis kesakitan dan mengeluarkan pekiknya berulang kali Tidak berani untuk menyerbu lagi menerjang Giyokoa Dia rupanya memang mengetahui bahwa dirinya tengah menghadapi calon korban yang bukan sembarangan Kera itu tidak hentinya mengeluarkan suara pekiknya yang nyaring Walaupun dia jari buat menyerbu lagi, namun toh dia pun tidak pergi meninggalkan Giyokoa Giyokoa tertawa dingin Hem, kau rupanya minta dihajar lebih keras lagi katanya kemudian Sambil Giyokoa melangkah maju mendekati kera itu Kera tersebut memperlihatkan sikap yang jari buat bertempur lagi dengan Giyokoa Suara pekikan yang dikeluarkan kera berbulu kuning itu semakin lama jadi semakin keras dan nyaring Tapi Giyokoa tidak mempedulikan, dia melangkah maju terus menghampiri Tadi dia telah melihatnya betapa kera ini bisa bergerak begitu lincah Tubuhnya bisa bergerak bagaikan seorang manusia yang mengerti Ginkeng Karenanya Giyokoa tidak mau memberi hati kepadanya Dia menghampiri lebih dekat dan setelah dekat benar, barulah dia melompat sambil melancarkan serangan Wut, dua kali dia memukul kera berbulu kuning itu Sedangkan kera berbulu kuning itu sama sekali tidak berusaha menangkisnya Karena memang dia tampaknya telah demikian jari Dan dia pun segera juga melompat ke samping Cuma saja penyerangan yang dilakukan Giyokoa memang benar-benar cepat Waktu kera berbulu kuning itu mengelakkan diri Ternyata Giyokoa telah menghantam lagi dengan kuat mengenai punggung kera itu Menimbulkan suara yang nyaring sekali Duk disusul dengan kera berbulu kuning itu bergulingan di tanah sambil mengeluarkan suara pekihkan yang berulang kali Dalam keadaan demikian, tampak Giyokoa tidak mau membuang-buang waktu lagi Segera dia melompat, sambil sepasang tangannya menghantam lebih dasyat Duk kembali punggung kera berbulu kuning itu kena dihajarnya Ketika kera itu hendak melompat berdiri Sehingga tubuhnya seketika terguling-guling di tanah Dia pun tidak hentinya mengeluarkan suara pekihkan Tampaknya suara pekihkan kera berbulu kuning itu bukan karena memekik disebabkan takut Namun dia seperti tengah memanggil kawan-kawannya Hem, jika memang dia memanggil kawan-kawannya jelas aku akan menghadapi kesulitan Lebih baik aku menyingkir saja tidak perlu lebih lama melayaninya Karena berpikir begitu, Giyokoa bermaksud untuk meninggalkan tempat itu Cuma baru saja Giyokoa memutar tubuhnya, untuk berlalu Justru di waktu itulah tampak kera berbulu kuning itu telah melompat bangun berdiri Dan tubuhnya menyusul melesat menerjang lagi kepada Giyokoa Sepasang tangannya diulurkan buat mencengkram Giyokoa kaget Itulah penyerangan yang dilakukan kera berbulu kuning yang sangat cepat sekali Namun Giyokoa tidak menjadi bingung tubuhnya bergerak dengan lincah Dia menangkis dengan menyampokan tangan kanannya Tangkisan yang dilakukannya membuat kera berbulu kuning itu kesakitan pada pergelangan tangannya Dia mengeluarkan pekikan Di waktu itu Giyokoa telah berseru Rupanya kau minta aku mencabut nyawamu Sambil membentak begitu, tangan Giyokoa cepat sekali telah mencabut pedangnya Dan tahu-tahu pedangnya telah dicekalnya Sinar pedang itu berkilauan Kera berbulu kuning itu kaget bukan main melihat pedang tersebut Dia mengeluarkan suara pekikan nyaring Dia undur ke belakang dengan sikap ketakutan Segera Giyokoa melompat untuk menikam ke dada kera berbulu kuning tersebut Kera berbulu kuning itu mati-matian berusaha untuk mengelakkan diri dari tikaman itu Tapi terlambat Ces pedang itu telah menembusi lengannya, darah merah segera menyembur Dengan menjerit kesakitan, kera berbulu kuning itu telah membuang dirinya bergulingan di tanah Karena dia bermaksud hendak melarikan diri Tapi Giyokoa justru sekarang tidak memberikan kesempatan kepada kera itu Dia telah menyusuli dengan tikaman lainnya Kera berbulu kuning itu memang tengah melompat akan melarikan diri Karenanya punggungnya yang jadi sasaran dari serangan yang dilakukan oleh Giyokoa telah meluncur akan menikam dengan cepat sekali Menimbulkan angin yang berkesiuran keras sekali Di saat jiwa kera berbulu kuning itu terancam oleh mata pedang Giyokoa Justru dari arah samping berkesiuran angin yang sangat kuat sekali Sebutir batu telah membentur pedang si gadis Teranggak pedang Giyokoa tergetar malah si gadis merasakan betapa pergelangan tangannya sakit dan telapak tangannya pedih Hati Giyokoa tercekat Karena timpukan batu itu telah memperlihatkan bahwa orang yang menimpuk itu memiliki tenaga dalam atau sinkeng yang tinggi sekali Karenanya Giyokoa segera mengawasi sekelilingnya dia pun telah bersikap waspada sekali Kera berbulu kuning itu mengeluarkan suara pekihkan nyaring dan telah berlari ke arah dari mana tadi batu itu menyambar pedang Giyokoa Giyokoa mengawasi dengan metu, terpentang lebar-lebar, dan di waktu itu dilihatnya sesosok bayangan melompat keluar Diikuti juga di belakangnya oleh kera berbulu kuning tersebut Hem, siapa yang berani menghina Kim Go terdengar suara orang menegur dengan dingin sekali Giyokoa tercekat Orang menegur dengan suara yang sangat dingin, tapi juga merupakan pertanda bahwa orang itu memiliki sinkeng yang kuat Dia semakin bewaspada Di kala itu kera berbulu kuning telah hinggap di samping sosok tubuh itu Giyokoa melihat orang itu adalah seorang kakek tua yang mungkin telah berusia 70 tahun lebih Rambut dan jenggotnya yang tumbuh panjang itu tergerai sampai ke pundaknya Orang tua itu juga tertegun waktu telah melihat jelas Giyokoa Aha, seorang nona manis yang cantik jelita begitu menggumamu orang tua tersebut Giyokoa jadi jemuh melihatnya Dia menduga kakek tua ini pasti seorang yang ceriwis maka dengan suara yang tawar dia menegurnya Apakah engkau pemilik kera itu? Kakek tua ini tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepalanya Benar, tepat, sedikit pun tidak salah Dan kau nona manis, apakah kau memang bersedia menjadi mantuku? Mendengar perkataan kakek tua itu, yang menanyakan kesediaannya buat menjadi mantunya Bukan main gusarnya Giyokoa Hem menengus Giyokoa dengan suara yang tawar Apakah kau kira aku wanita murahan sehingga begitu mudah engkau mengucapkan kata-katamu itu? Waktu menegur seperti itu, muka Giyokoa merah padam Orang tua itu tertawa bergelak-gelak nyaring sekali Dia bilang, bagus dan kemudian membarengi dengan perkataannya itu Dia pun melompat ke depan Giyokoa Yang membuat Giyokoa kaget, betapa sempurnanya ginkeng orang tua itu Karena ia bisa bergerak tanpa Giyokoa bisa melihatnya Kere dia bergerak dengan jelas Kau harus patuh terhadap perintahku Kalau tidak, kau akan menderita nona manis kata orang tua itu Giyokoa menindih perasaan khawatirnya Dia juga menekan perasaan marahnya Lalu bertanya dengan gusar Siapa kau sebenarnya? Orang tua itu sudah berdiri di depan Giyokoa Tertawa dingin Hem, kau ingin mengetahui namaku Nona manis Dan setelah berkata begitu Dia tertawa bergelak-gelak Katakan kata Giyokoa Aku sibun bernama Siang Chuan Nah, sekarang engkau telah mengetahui siapa adanya aku Dan aku harap engkau mematuhi benar segala apa yang ku katakan Agar kau tidak memperoleh kesulitan Nona manis Engkau cocok sekali menjadi mantuku Karena mantuku yang satu itu telah melarikan diri Muka Giyokoa berubah merah Kemudian dia mengibaskan pedangnya Baiklah, jika memang engkau sudah tidak memiliki urusan lainnya Aku akan melanjutkan perjalananku Sambil berkata begitu Dengan tangan masih menggenggam pedangnya Giyokoa memutar tubuhnya Dia bermaksud hendak meninggalkan tempat itu Terutama sekali meninggalkan orang tua Yang dianggapnya memiliki mulut sangat kurang ajar Dan kera bulu kuning itu Tapi Bun Xiangchuan, kakek tua yang memang kukuai itu telah tertawa